Tidak ada keraguan bahwa keluarga lu menang. Chi bersaudara terluka parah, dan mereka sangat menderita. Namun, lu Fei dan mukamu tidak terluka dan acuh tak acuh. Mu Ye membunuh Chi bersaudara hanya dengan dua gerakan. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Undefinisi penampilan Mu Ye juga bisa disebut luar biasa, yang mengejutkan dan membuat takut banyak orang. Orang-orang dari beberapa keluarga bangsawan memiliki pandangan baru terhadap Mu Ye dan penuh kewaspadaan dan kewaspadaan. Pada saat yang sama, mereka memusuhi keluarga lu dan berbicara secara rahasia. Kapan keluarga lu akan mengundang guru berbakat seperti itu? Mu Ye adalah murid sekte pedang darah. Kapan keluarga lu terlibat dengan klan pedang darah? Di mana? Tuan lu punya keponakan. Masih berlatih di sekte pedang darah. Sepertinya tidak benar. Kekuatan sihir dan keterampilan rahasia Mu Ye menggunakan kekuatan lima hukum. Sungguh luar biasa. Dia bukan Raja Dewa, tapi dia memiliki sarana Raja Dewa. Dia sangat berharap untuk mengalahkan Yu Wen Ji dan membantu keluarga lu memenangkan Gua Suang Wang. Kediaman utama kota juga merasakan tekanan. Ratusan ribu orang di Alun-Alun telah lama bersorak dan berbicara. Orang-orang sangat emosional, dan banyak orang yang memuja Mu Ye. Meskipun Ji Tian Xing membunuh Feng bersaudara dengan satu gerakan, Mu Ye menggunakan dua gerakan untuk mengalahkan Chi bersaudara. Namun orang-orang tidak menganggap Ji Tian Xing lebih kuat. Sebaliknya, mereka berpikir bahwa kekuatan Mu Ye lebih kuat. Bagaimanapun, perang itu sangat menyenangkan. Pemandangan yang luar biasa dan spektakuler. Sesaat kemudian, wakil penguasa kota berkata dengan suara keras, semuanya, diam. Diskusi di Alun-Alun berangsur-angsur berhenti. Ketika suasana menjadi tenang, wakil penguasa kota mengumumkan tanpa ekspresi, kursi ini menyatakan bahwa keluarga lu memenangkan perang dunia kedua. Kemudian perang ketiga dimulai. Keluarga Wei Qi menentang rumah tuan kota. Orang pertama yang muncul di panggung tentu saja adalah seorang penguasa kota muda yang tampan dan lembut, Yu Wen Ji. Sua. Juba emasnya berkibar, melangkah ke arena, dan berdiri dengan bangga di atas panggung. Kemudian, dengan mengenakan baju besi hitam, Yu Wen Ji juga terbang ke arena. Dia mengenakan baju besi dan helm, dengan hanya sepasang mata dan pedang di tangannya. Dibandingkan dengan Yu Wen Ji yang memiliki pemandangan tak terbatas, ia tidak memiliki rasa keberadaan, sama seperti pengawal Yu Wen Ji. Meskipun. Tapi dibandingkan dengan Yu Wen Ji, dia sedikit kalah. Untungnya, Yu Wen Tai sudah lama terbiasa hidup di bawah cahaya kemasan Yu Wen Ji. Ia rela bersembunyi dalam bayang-bayang, ketika kecil tak berarti. Setelah Yu Wen bersaudara muncul di panggung, ratusan ribu orang mendidih. Wanita muda yang tak terhitung jumlahnya, semuanya bersemangat dengan wajah merah, meneriakan nama Yu Wen Ji. Wajah Yu Ji penuh kekaguman dan kekaguman. Namun, kedua prajurit keluarga Wei Ji itu nyaris diabaikan oleh publik. Yang pertama adalah tuan muda dari keluarga Wei Ji, dan Wei Ji Chang Tian. Pria ini tingginya lebih dari 10 meter. Dia memiliki penampilan yang bagus. Matanya cerah dan menakutkan. Dia sangat berkuasa dan mendominasi. Namun sayang, tenaganya kurang kuat. Bakat muda terkuat dari keluarga Wei Ji adalah tuan muda kedua, Wei Ji Chang Kong. Pemuda berkulit hitam dan kurus berjubah hijau adalah Wu Ji yang terkenal di kota Kingshan. Setelah kedua bersaudara itu naik ke atas panggung, mereka memandang Yu Wen Ji tanpa ekspresi, dan mata mereka sedikit bermartabat. Yu Wen Ji tidak memiliki rasa permusuhan. Dia membungkuk kepada mereka dan berkata sambil tersenyum, Dua saudara Wei Ji, kedua keluarga kita telah berteman selama ribuan tahun dan memiliki persahabatan yang panjang. Hari ini hanyalah sebuah kontes. Anggap saja ini sehari, agar tidak menyakiti hati kita, persahabatan. Bahkan jika dia ingin menginjak kakinya, Yu Wen Ji memiliki senyum ramah di wajahnya. Orang-orang yang kurang informasi benar-benar berpikir bahwa kedua keluarga memiliki perasaan yang mendalam dan merasa bahwa Yu Wen Ji lembut, sopan, dan baik. Wei Ji Chang Tian mencibir dalam hatinya dan menolak menyerah pada Yu Wen Ji. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Terima kasih banyak, ayo kita mulai. Yu Wen Ji memberi isyarat mengundang dan berkata sambil tersenyum, Dua bersaudara, tolong duluan. Kalau begitu, sama-sama. Wei Ji Chang Tian tidak sopan, dan segera mendesak sepuluh pasukan sukses untuk membunuh Yu Wen Tai dengan pedang. Pada saat yang sama, Wei Ji Chang Kong mencubit senjue di tangan kirinya dan memegang pisau ajaib di tangan kanannya, dan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang Yu Wen Ji. Susunan Penjara Kun Chi Tian Dao Sua Sua Wei Ji Chang Kong adalah keterampilan unik dan melepaskan susunan dao baru. Tiba-tiba, ribuan pedang warna-warni menutupi ruang 100 mil, membentuk susunan pedang pembunuh. Dalam susunan pisau, efektivitas bertarung saudara Wei Ji meningkat dua kali lipat, dan tindakan mereka lebih fleksibel. Tanpa mengubah wajahnya, Yu Wen Ji dengan tenang mengeluarkan pedang ajaibnya dan menggunakan keterampilan uniknya. Bintang bulan memecahkan pedang langit. Sua Sua Dalam sekejap mata, lebih dari 36 ribu bintang dan pedang membentuk susunan pedang 100 li. Melihat pemandangan ini, beberapa keluarga besar dan ratusan ribu orang terkejut. Apakah ini kekuatan sihir dari susunan pedang? Aku belum pernah melihat penguasa kota kecil menggunakannya. Sungguh luar biasa bahwa penguasa kota muda telah mempraktikkan trik sulap setelah 10 tahun tidak bertindak. Susunan pedang VS Susunan pedang, ini adalah luar biasa. Menurutku, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Tuan kota kecil pasti akan menang. Pada saat diskusi publik, empat orang di arena tantangan telah melancarkan pertarungan sengit. Sosok empat jenius, seperti pita melintasi langit, bergerak dan berkedip di arena. Cahaya dan tenda pedang yang tak terbatas bagaikan ujung tombak langit. Mereka terus-menerus menyerang satu sama lain. Cahaya yang menyilaukan, lebih menyilaukan dari matahari dan bulan, bermekaran di arena. Suara keras, boom dan gemuruh, juga tak ada habisnya, mengguncang arena dan alun-alun. Perang berlangsung 10 menit. Setelah lebih dari 20 gerakan, kedua belah pihak akhirnya menang. Hasilnya seperti yang diharapkan orang-orang. Yuan bersaudara menang. Yuan Jie mematahkan susunan pedang Wei Qi dan teknik pedangnya yang luar biasa. Di akhir perang, Wei Qi bersaudara terluka parah. Mereka setengah berlutut di arena dan bersandar di tanah dengan pedang ajaib mereka. Sebaliknya, kedua saudara laki-laki dari keluarga Yuan hanya terluka ringan. Secara khusus, dia tetap anggun dan anggun. Wei Qi bersaudara tidak mau, tapi mereka tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Keterampilan pedang tuan kota kecil tidak ada bandingannya. Ini bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kami yakin kami kalah. Yuan Jie dengan cepat melangkah maju dan membantu saudara-saudaranya berdiri. Dia berkata dengan rendah hati, saudara Wei Qi telah menyanjung saya. Saya minta maaf atas penerimaan saudara saya. Tidak dapat dihindari bahwa saya terluka dalam kompetisi. Tapi itu bukan karena niat saudara itu. Mohon maafkan saya. Di depan ratusan ribu orang dalam masyarakat, Yuan Jie juga menunjukkan ciri-ciri kesopanan, kelembutan dan kebaikan. Tentu saja, banyak orang yang mengungkapkan kekaguman dan cinta mereka padanya. Banyak remaja putri, yang juga lebih memuja dan tergila-gila padanya, menatap langsung dari hati yang kecil. 2.802 Kompetisi putaran pertama telah usai. Keluarga Feng, keluarga Merah, dan keluarga Wei Qi semuanya tersingkir. Dalam enam kontes sebelumnya, semuanya gagal dan tidak pernah menang satupun. Tidak ada ruginya kali ini. Mereka tidak berharap untuk menang. Tapi keluarga Angin dan keluarga Merah sangat tidak yakin, dan mereka sangat tercekik. Undefinisi jika mereka kalah dari rumah tuan kota, itu wajar. Tapi mereka kalah dari keluarga Qi dan keluarga Lu. Tahukah Anda, murid muda dari kedua keluarga ini adalah yang terlemah di antara enam sekolah. Yang terpenting, baik keluarga Qi maupun keluarga Lu mengundang bantuan asing. Keluarga Qi mengundang pengorbanan, tetapi seorang jenius muda muncul dari keluarga Lu, yang juga merupakan murid sekte pedang darah. Ini curang. Dalam hati, keluarga Angin dan keluarga Merah menantikan rumah penguasa kota seperti biasa untuk menghancurkan seluruh tempat. Saudara Yuanji dan Yuan Tai dapat mengalahkan keluarga Qi dan keluarga Lu dan menginjak-injak mereka. Hanya dengan cara ini, kemarahan keluarga Angin dan keluarga Merah bisa diredakan, dan wajah bisa digantung. Bagaimanapun, kita tidak bisa mengalahkan rumah tuan kota, dan tidak ada yang berhak menertawakan satu sama lain. Setengah jam kemudian, keluarga Qi, keluarga Lu, dan rumah tuan kota memulai putaran kedua kompetisi seni bela diri. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menggambar banyak. Berdasarkan hasil pengundian, dipilih dua angkatan untuk bertanding. Yang kalah tersingkir, dan pemenang bersaing dengan kekuatan ketiga untuk menentukan kemenangan atau kekalahan akhir. Yuanji, Ki Tianlong dan dua tetua keluarga Lu semuanya terbang ke wakil tuan kota dan mulai mengundi. Setelah beberapa saat, undian keluar. Apa yang membuat orang sedikit terkejut adalah bahwa dua kekuatan yang berpartisipasi dalam kompetisi putaran pertama adalah rumah tuan kota dan keluarga Qi. Keluarga Lu sangat beruntung bisa mengudara. Setelah wakil wali kota mengumumkan hasilnya, ratusan ribu orang bersorak dan memuji rumah tuan kota atas keadilan dan keadilan. Dalam hal ini, wakil tuan kota hanya menertawakannya. Yuanji memanfaatkan kesempatan ini dan memberikan kesan yang baik bagi rumah tuan kota. Namun nyatanya, hasil imbang sangat bergantung pada keberuntungan. Saya menyatakan bahwa putaran kedua dan perang pertama akan dimulai. Ketika orang-orang sudah tenang, wakil tuan kota mengumumkan dimulainya kontes. Yuanji terbang ke arena terlebih dahulu, berdiri di arena dengan senyum percaya diri di wajahnya. Yuan Tai mengikuti, menatap keluarga Qi tanpa ekspresi. Ratusan ribu orang bersorak-sorai, meneriakan slogan-slogan seperti, Yuanji akan menang, dan rumah tuan kota adalah yang terkuat. Pertempuran belum dimulai, tetapi rumah tuan kota telah membuat keluarga Qi kewalahan. Setidaknya 60 persen atau 70 persen orang mengira rumah tuan kota akan menang. Wajah Qi sedikit bermartabat. Beberapa diaken dan murid muda sedang berdiskusi secara rahasia apakah keluarga Qi punya harapan untuk menang. Faktanya, Qi Tianlong tidak tahu. Meskipun dia melihat dengan matanya sendiri, Ji Tianxing mengalahkan Ning Xi Yuan dengan satu gerakan. Namun ia tahu bahwa persaingan tersebut hanyalah sebuah kecelakaan dan terlalu banyak ketidakpastian. Kekuatan Ji Tianxing yang sebenarnya masih belum jelas baginya. Sayangnya, seluruh keluarga Qi hanya memiliki Qi untuk mengembalikannya, menaruh harapan besar pada Ji Tianxing. Sua. Dia masih di langit. Adegan panggung keduanya sangat polos, tidak ada gunanya untuk dilihat. Berbeda dengan Yuan Ji, saat tampil di atas panggung, ia menunjukkan metode tubuhnya dan membuat postur keren saat terjatuh di arena tantangan. Keempatnya berdiri di arena tantangan, 10 mil jauhnya. Yuan Ji mengabaikan Qi Huan Xi, matanya tertuju pada Ji Tianxing, dan dia berkata, Anak Tianxing, menurutku kamu sangat segar, bukankah kamu terlihat seperti orang dari kota Castle Peak? Ini jelas untuk menanyakan asal-usul Ji Tianxing. Ji Tianxing berkata tanpa ekspresi, sejak kemarin. Air, Yuan Ji tertegun sejenak, dan senyumannya membeku. Jawaban ini, biar dia tidak punya cara untuk bertanya, langsung menutup mulutnya. Dia tidak lagi meminta masalah. Dia membungkupkan tangannya dan berkata, Tuan Tianxing, tolong. Ji Tianxing membalas dengan membungkupkan tangannya, dan berkata dengan suara yang selaras, kamu tidak perlu mengkhawatirkan Yuan Ji, tatap saja Yuan Tai. Bagus, Qi juga menghela nafas lega, dan dengan cepat menyampaikan suara untuk menjawab. Dia dan Yuan Ji memiliki beberapa tangan, setiap kali dipukuli dengan sangat menyedihkan, telah meninggalkan bayangan psikologis. Karena Ji Tianxing telah membuat akun, dia merasa sangat lega. Saat berikutnya, Ji Tianxing memimpin. Tangan kirinya menghantam bayangan kepalan tangan gajah naga, menuju Yuan Tai. Memegang formula pedang di tangan kanannya, dia menikam lebih dari 70 lampu pedang warna-warni, menutupi sosok Yuan Ji. Tepat waktu, Yuan Ji menghirup minuman dingin, memegang pedang emas di tangannya, dan menghunus pedangnya. Yuan Tai juga dengan tenang menjawab, memotong 2000 bilah raksasa keitian panjang Zhang dengan seluruh kekuatannya, membelah menjadi bayangan kepalan gajah naga. Bang, bang, bang. Cahaya dan bayangan seni dewa bertabrakan di seluruh langit, dan suara yang memekatkan telinga segera terdengar. Terjadilah pemandangan yang luar biasa. Pedang yang dipotong Yuan Ji di langit dicekik berkeping-keping oleh cahaya pedang warna-warni, dan ratusan juta pecahan terciprat. Lebih dari 70 lampu pedang warna-warni masih utuh, dan kekuatannya masih buruk. Dalam sekejap mata, sosok Yuan Ji tenggelam oleh cahaya pedang warna-warni. Sampai saat itu, Yuan Ji dengan jelas merasakan bahwa setidaknya ada 10 kekuatan hukum dalam cahaya pedang warna-warni. Dia sangat ketakutan, dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya, dan matanya menjadi sangat bermartabat. Bang, bang, bang. Dalam serangkaian suara teredam, Yuan Ji memiliki lebih dari 70 pedang di tubuhnya. Dia terbang mundur dalam kebingungan dan jatuh puluhan mil jauhnya. Pada saat ini, Yuan Tai memotong dua bilah raksasa yang membuka langit, tanpa diduga, juga dihancurkan oleh bayangan kepalan gajah naga. Kemudian, bayangan kepalan tangan gajah naga jatuh dari langit dan menghantam Yuan Tai. Suara seperti guntur. Meledak di arena, mengguncang arena dan alun-alun. Ruang arena tantangan 100 mil juga dipenuhi dengan lampu warna-warni, yang tidak jelas sama sekali. Sesaat kemudian, cahaya warna-warni menghilang. Semua dari mereka menemukan bahwa Yuan bersaudara, yang sebelumnya bijaksana dan berkuasa, terluka dan menjadi sangat malu. Pakaian dan jubah Yuan jilusu, mahkota giyoknya rusak, dan rambut panjangnya berserakan, menutupi separuh pipinya. Dia memiliki lebih dari 20 luka di sekujur tubuhnya, dan pakaiannya basah oleh darah merah tua. Bahkan sudut mulutnya berlumuran darah. Cedera Yuan tai bahkan lebih parah. Armornya tidak hanya terpelintir dan berubah bentuk, tetapi dia juga meringkuk seperti udang. Dia berjuang untuk bangun, terhuyung-huyung untuk menopang, tetapi mulut dan hidungnya terus-menerus menyemprotkan darah. Melihat ini, lima keluarga bangsawan dan ratusan ribu orang tercengang. Qi Huan Zi juga tampak terkejut. Dia menggaruk miliknya kepala dan bergumam, ini, aku belum melakukannya. Pertempuran akan segera berakhir, jelas. Sekali, Yu Wen Ji bukanlah Feng bersaudara, dan tidak akan pernah mengaku kalah dengan mudah. Dia memandang Ji Tian Xing dengan mata dingin dan berkata dengan nada rendah, kamu benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Ini adalah kecerobohanku untuk meremehkan musuh. Selanjutnya, aku tidak akan pernah berhati lembut lagi. Ji Tian Xing berkata dengan tenang, kamu tidak punya peluang. Ketika suara itu jatuh, dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan mencoba yang terbaik untuk meledakkan dua naga suci surgawi. 2803 Telapak Tangan Naga Iya Dengan dua nyanyian panjang yang bergemas selama sembilan hari. Dua naga panjang, emas dan suci, dengan hegemoni dan keagungan tak tertandingi, masing-masing membombardir Yu Wentai dan Yu Wen Ji. Pada saat itu, seluruh arena dipenuhi dengan emas, dan orang yang menikam tidak dapat membuka mata. Undefinisi bahkan orang-orang dapat merasakan kekaguman pada alun-alun meskipun mereka berada di pagar. Banyak orang yang khawatir dan kagum. Banyak remaja putri yang mengkhawatirkan Yu Wen Ji, dan hati mereka juga disebutkan dalam suara mereka. Wajah Yu Wen Ji dan Yu Wentei berubah drastis, menunjukkan ekspresi ngeri. Meskipun mereka tahu bahwa kedua naga surgawi itu tidak nyata, mereka hanyalah cahaya dan bayangan yang dibentuk oleh teknik sihir. Namun, tirani Tianlong terlalu buruk. Begitu terkena, kemungkinan besar mereka akan hancur. Pada saat kritis, kedua bersaudara itu mundur dan berusaha menghindar. Suwa. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, mereka berdua bergerak dari timur ke barat arena tantangan. Namun, naga itu mengunci napasnya, dan mengikuti mereka dalam sekejap. Suwa. Cahaya keemasan yang menyilaukan mekar, dan kedua naga surgawi itu langsung berlari ke kepala mereka dan meluncurkan penyelaman. Mereka akan ditabrak oleh naga itu. Pada saat kritis, Yu Wen Ji tiba-tiba menerkam Yu Wentai, dan menopang perisai itu bersamanya. Bagaimanapun, cedera Yu Wentai lebih serius. Jika dia dibombardir oleh Tianlong, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ledakan. Suara gemetar bumi akhirnya meledak di arena. Pada saat itu, seluruh arena tantangan bergetar hebat, dan alun-alun besar terus bergetar. Orang-orang dari semua keluarga besar dan ratusan ribu orang menatap arena tantangan karena takut kehilangan gambaran yang paling indah. Namun, arena tersebut dipenuhi dengan emas suci, dan tidak ada yang terlihat dengan jelas. Baru setelah sepuluh napas, cahaya keemasan perlahan menghilang. Pada titik ini, pertempuran sudah berhenti. Hasilnya terbagi. Ji Tian Xing berdiri dengan aman dan sehat. Ki kembali ke sisinya dan pakaiannya rapi seperti baru. Lagi pula, orang ini belum bermain. Seluruh pertempuran tidak ada hubungannya dengan dia. Namun akhir dari Yuan bersaudara sungguh tragis. Keduanya berlumuran darah, acak-acakan, pernapasan tidak teratur. Yuan Ji juga bisa berdiri, dengan pedang di tanah, tangan lainnya untuk menopang Yuan Tai. Setelah melihat hasilnya, orang-orang dari semua keluarga mengubah wajah mereka dan menunjukkan pandangan yang luar biasa. Khususnya, Tetua Lu Ji A. R., Lu Fei, Mu Ye dan yang lainnya semuanya mengerutkan kening dan terlihat agak jelek. Dan orang-orang di Alun-Alun terkejut. Setelah beberapa saat hening, mereka kembali kepada Tuhan. Kemudian, Alun-Alun itu mengeluarkan jeritan yang memekatkan telinga, tak terhitung banyaknya orang yang menjadi gila untuk dibicarakan. Luar biasa, Yuan Ji dikalahkan. Siapa yang akan percaya itu benar, kalau bukan karena apa yang kulihat dengan mataku sendiri? Yuan Ji, yang memenangkan enam perang berturut-turut, dikalahkan oleh keluarga Ki. Terlebih lagi, keluarga Ki tidak menggunakan senjata dewa untuk menghadapi Yuan Ji dan Yuan Tai sendirian. Dari mana asal usul anak itu? Apa dia benar-benar bukan dewa? Sialan kamu. Dia bahkan menyakiti Yuan Ji, saudari. Kami tidak akan pernah memaafkannya. Iya, bocah itu telah merusak wajah tampan Yuan. Dia adalah musuh publik kita. Seruan dan komentar di Alun-Alun mengalir ke arena seperti tsunami. Yuan Ji berdiri di arena tantangan, tetapi matanya lemah dan pendengarannya sedikit kabur. Dia begitu linglung sehingga dia tidak bisa mendengar apa yang diteriakkan orang-orang di Alun-Alun. Hingga saat ini, ia masih belum bisa menerima hasilnya. Aku hari pertama di kota Castle Peak. Bahkan di seluruh kerajaan api darah, aku bisa masuk peringkat 30 besar. Bagaimana aku bisa gagal? Aku punya keterampilan rahasia susunan pedang dan begitu banyak keterampilan sihir, tapi aku tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Aku tidak menyukainya. Kenapa begitu? Hati Yuan Ji penuh dengan kemarahan dan penghinaan. Dalam enam kontes seni bela diri itu, saya menghancurkan lima keluarga bangsawan, dan semua orang di kota sangat memuja saya. Sekarang setelah saya dikalahkan, mereka begitu bersemangat sehingga mereka pasti menertawakan saya dan memuji pengorbanan keluarga Ki. Haha betapa segerombolan rumput yang dikeluhkan Yuan Ji pada dirinya sendiri, mata dan hatinya abu-abu. Yuan Tai, yang berada di ambang koma, sangat mendukung lukanya. Suaranya yang serak mengingatkannya, Tuan Kota kecil, akui kekalahan dengan cepat. Aku tidak bisa menahannya. Setelah mengatakan ini dengan keras, Yuan Tai menutup matanya dan mengalami koma. Yuan Ji baru saja sadar dan meninggalkan arena dengan Yuan Tai di punggungnya. Dia tidak melihat ke arah Ji ekspresi Tian Xing, dan dia tidak bisa mengakui kekalahan di depan umum. Dia tidak bisa kehilangan pria itu. Prioritas utama adalah meninggalkan arena dan menyembuhkan Yuan Tai. Setelah Yuan bersaudara meninggalkan arena, wakil Tuan Kota mengumumkan di suara nyaring, kursi ini menyatakan bahwa pertempuran pertama, keluarga Ki menang. Ratusan ribu orang dan orang-orang dari berbagai keluarga masih tenggelam dalam keterkejutan dan diskusi yang tiada habisnya. Di arena tantangan, Ji Tian Xing mengangkat ibu jarinya dan berkata dengan penuh semangat, Putra Tian Xing, kamu sangat memberontak. Itu Yuan Ji, jenius pertama di kota Castle Peak. Kamu mengalahkan mereka berdua dengan dua gerakan dan satu lawan dua. Kamu sangat mengerikan dan jahat. Mulai hari ini, Anda akan menjadi terkenal di perang dunia pertama. Tidak akan lama lagi reputasi Anda akan menyebar ke seluruh kabupaten Tian Feng. Wajah Ki Huan Zi memerah dan matanya penuh pemujaan. Ji Tian Xing hanya mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Ki juga melanjutkan, sebelum perang, kamu bilang biarkan aku menatap Yuan Tai. Aku masih memikirkan bagaimana cara menjeratnya tanpa mempengaruhi pertarunganmu dengan Yuan Ji Bi. Di atasnya. Saya akan menonton perang di dekat sini, dan Anda akan menyelesaikannya sendiri. Petik 2. Ji Tian Xing tidak berdaya dan menjelaskan, Anda tidak salah paham. Saya benar-benar membiarkan Anda mengganggu Yuan Tai. Siapa tahu, saya hanya mencoba satu gerakan dan melukai mereka. Karena kekuatan mereka tidak begitu umum, aku akan membuat keputusan cepat. Biasa, mata Ki Huan melebar, dan beberapa dari mereka tidak bisa tertawa atau menangis. Dia berkata, seluruh puncak kastil, siapa yang tidak mengetahui kekuatan Yuan bersaudara. Khususnya, Yuan Ji, bakat dan kualifikasinya, hampir masuk ke dalam kerajaan api darah di 30 besar. Bahwa mereka biasa saja. Ji Tian Xing berkata dengan tenang, dia benar-benar biasa, sama sekali tidak jenius. Tentu saja, termasuk tunanganmu. Ki Huan Zi menatapnya dengan aneh dan kehilangan kesabaran sepenuhnya. Ayo, ayo, kamu yang paling jahat, kamu benar. Jika kami adalah kayu buangan, kami akan terbunuh jika kami berani berbicara seperti Anda. Ki Huan Zi memutuskan untuk tidak membicarakan masalah ini dengannya. Hatinya tidak tahan. 2804. Diskusi di Alun-Alun belum berhenti. Orang-orang dari beberapa keluarga bangsawan, dengan ekspresi rumit, diam-diam mengamati Ji Tian Xing. Ki juga memberi isyarat, tolong, dan berkata kepada Ji Tian Xing, putra Tian Xing, ayo pergi dan istirahat selama satu jam sebelum bertarung. Sesuai aturan kontes, pemenang dapat beristirahat selama satu jam setelah pertandingan. Namun Ki juga tidak menyangka bahwa Ji Tian Xing masih berdiri di tempatnya, dan tidak bermaksud untuk pergi. Undefinisi, tidak, ini hanya membuang-buang waktu. Ah, Ki Huan Zi sangat terkejut dan bertanya dengan ragu, kamu pasti telah menghabiskan banyak kekuatan suci dalam perang tadi. Apakah kamu tidak menggunakan kekuatanmu untuk mengatur nafasmu sebentar? Ji Tian Xing bertanya, saya hanya melakukan dua gerakan, yang disebut juga perang besar. Eh, Ki juga menganggup dan berkata, yah, kamu jenius. Kamu benar dalam segala hal. Setelah ragu-ragu sejenak, dia terus bertanya, kalau begitu, saya akan meminta wakil wali kota mengumumkan bahwa kita akan melanjutkan pertarungan kedua. Dengan baik, Ji Tian Xing menganggup. Kemudian, dia menambahkan, kamu turun dan istirahat, dan aku bisa menyelesaikannya sendiri. Yah, mata Ki juga meredup, dan dia tersenyum mengejek, aku benar-benar masih menyeretmu kembali. Melihat dia dipukul dengan keras, Ji Tian Xing menjelaskan, bukan kamu yang menahan diri, tapi selanjutnya saya akan menggunakan berbagai macam gerakan membunuh, karena takut melukaimu secara tidak sengaja. Ki juga berpikir sejenak dan berkedip, apa bedanya? Tidakkah menurutmu aku lamban? Ji Tian Xing terlalu malas untuk menjelaskan lebih lanjut kepadanya, dan berkata tanpa ekspresi, baiklah. Ki kembali dalam keadaan tak berdaya. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan terbang meninggalkan arena. Berdiri di langit, dia berseru kepada Wakil Tuan Kota, Wakil Tuan Kota, Tuan Muda Tian Xing tidak perlu istirahat. Dia meminta duel kedua. Suara Ki Huan Zi nyaring dan nyaring. Suaranya terdengar jelas di seluruh alun-alun. Tiba-tiba, ratusan ribu orang yang berisik segera terdiam. Semua mata terfokus pada Ji Tian Xing, dan mata orang-orangnya sangat kompleks dan aneh. Ki baru saja kembali ke tim Ki Jia. Ki Tianlong menyampaikan suara dan bertanya, kembalikan, mengapa kamu tidak mundur tanpa berkelahi dan meninggalkan putra Tian Xing sendirian. Ki Huan Zi dengan cepat menjelaskan, putra surga berkata bahwa dia akan membunuhku nanti, karena takut menyakitiku secara tidak sengaja. Ki Tianlong terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas dan berkata, dasar bodoh, kamu tidak mengerti arti dari Tian Xing Cilde. Kemarin malammu di aula keluarga Ki, untuk mengalahkan dan mempermalukanmu di depan umum. Saat kamu bertarung di arena tantangan nanti, Mu Ye pasti tidak akan melepaskanmu. Ketika Tian Xing memintamu untuk mundur, dia melindungimu dan tidak ingin menyakitimu. R. Ki juga dibangunkan oleh ayahnya, yang tiba-tiba menyadari bahwa dia sangat tersentuh. Saya tidak menyangka Tuan Muda Tian Xing akan memperlakukan saya dengan hati yang begitu dingin dan panas. Ki Tianlong tepat waktu mengingatkan, merupakan berkah bagi Anda untuk berteman dengan Tian Xing. Di masa depan, Anda akan mengikuti Tian Xing dan belajar sebanyak yang Anda bisa. Ki juga dengan cepat mengangguk setuju. Pada saat ini, Wakil Wali Kota mengumumkan tanpa ekspresi, sebagai tanggapan atas permintaan pengorbanan kepada seluruh keluarga, kami mengumumkan dimulainya kontes kedua. Pertarungan ini akan menjadi pertarungan terakhir yang menentukan dalam kontes tersebut. Sangat penting, dan kami berharap kedua belah pihak akan menanganinya dengan hati-hati. Dengan itu, dia melirik keluarga lu. Ini jelas merupakan pengingat bagi keluarga lu. Bagaimanapun juga, penampilan Jitian Xing terlalu arogan dan menyakiti saudara-saudara Yuan. Wakil Tuan Kota sangat marah, tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Dia hanya bisa berharap keluarga lu bisa mengalahkan Jitian Xing, dan lebih baik melawannya sampai mati. Tetua kedua dari keluarga lu benar-benar mengerti maksudnya dan segera memberitahu lu Fei dan Mu Ye. Tuan kecil, Tuan Mu, asal-muasal persembahan Kijia itu misterius dan kuat. Dalam dua pertandingan ini, dia mengalahkan lawannya dengan kilat. Anda harus berhati-hati. Selama Anda memblokir dua gerakan pertamanya, Anda bisa mengalahkan rohnya. Lu Fei mendengarkan dengan cermat dan menganggup berulang kali. Namun Mu Ye melambai dengan tidak sabar dan menyela kedua tetua itu. Saya melihatnya dengan jelas. Saya tidak perlu Anda mengingatkan saya. Penatua kedua merasa malu, tetapi dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata sambil tersenyum, karena Tuanmu sudah memikirkan rencana. Saya dapat yakin. Tuan dan Diakon kamu masih di rumah menunggu kabar baik tentang kemenanganmu. Jangan khawatir, kamu tidak bisa mengalahkanku di tempat sekecil kota puncak kastil. Mu Ye dengan percaya diri mengucapkan kalimat ini dan terbang ke arena tantangan dengan pedang ajaibnya. Lu Fei segera mengikuti. Tapi dia baru saja terbang setengah, mendengar nada Mu Ye dengan arogan, Lu Fei, kamu tidak perlu mengikuti, tetap di sana dan tonton pertunjukan yang bagus. Lu Fei tertegun dan mengerutkan keningnya. Melihat bahwa dia tidak ingin kembali, Mu Ye menambahkan, jika kamu naik panggung bersamaku, kamu tidak hanya tidak dapat membantu, tetapi juga menyeretku kembali. Terlebih lagi, Kijia Gong bertarung sendirian. Bagaimana Anda dapat membantu saya? Kalau begitu, meski aku menang, aku menang. Saya ingin mengalahkannya secara langsung dan membiarkan dia menyadari kesenjangan antara reptil dan jenius. Setelah mengatakan itu, malammu tidak kembali terbang ke arena, jatuh di lapangan. Ini, Lu Fei penuh keraguan dan berada dalam dilema. Dia menoleh dan menatap kedua tetua itu. Kedua tetua itu juga mendengar kata-kata Mu Ye, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menganggup dan berkata, Tuan kecil, kembalilah. Karena Tuanmu yakin, biarkan dia pergi sendiri. Jangan anggap remeh dia, kita bisa tidak mampu menyinggung perasaannya. Bagus, Lu Fei mengambil keputusan dan kembali ke kerumunan untuk menyaksikan pertempuran. Pada saat yang sama, Jitian Sing dan Mu Ye di arena tantangan saling berhadapan dengan jarak 10 mil. Wajah Jitian Sing acu tak acu, matanya tenang, dan tidak ada roh pembunuh di sekujur tubuhnya. Namun di dalam tubuhnya terdapat kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Wajah Mu Ye dingin, matanya setajam pedang, dan dia memandang Jitian Sing dengan jijik. Nak, laporkan identitas dan asalmu untuk melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawan Tuan Muda ini. Cara Jitian Sing tanpa ekspresi, pemujaan kijia, Tian Sing. Mu Ye mengerutkan kening dan berkata sambil mencibir, apakah kamu punya otak yang berair. Saya bertanya tentang identitas aslimu. Jelas, dia mengira Jitian Sing, seperti dia, adalah murid berbakat dari sekte tertentu. Sayangnya Jitian Sing tidak menggunakan senjata atau kartu ajaib apapun di dua pertandingan sebelumnya. Mu Ye telah mengamatinya, tapi dia tidak melihat detailnya, tidak bisa menebak sekte mana yang dia pelajari. Jitian Sing mengangkat alisnya dan mencibir dengan nada menghina di sudut mulutnya, dan berkata, jenderal yang kalah tidak memenuhi syarat untuk mengetahui identitas saya. Begitu pidato ini diucapkan, wajah Mu Ye seperti es, dan cahaya dingin muncul di matanya. Dia selalu sangat percaya diri, sangat sombong, tidak menyangka akan bertemu dengan orang yang lebih sombong dan sombong. Binatang kecil, kamu ingin mati. Mu Ye meraung dan meledak ke langit. Dia segera menghunus pedangnya untuk membunuh Jitian Sing. 2805. Pedang berdarah itu adalah langit. Mu Ye bergumam, memegang pedang berdarah di kedua tangannya, dan memotong cahaya pedang ke seluruh langit. Sua-sua. Dalam sekejap, ribuan pedang berdarah muncul, membentuk jaring pedang yang menutupi langit dan menempuh jarak 100 mil. Seluruh ruang arena disegel oleh susunan pedang Mu Ye. Undefinisi tekanan takasat mata, seberat gunung, menindas Jitian Sing. Ribuan pedang darah juga siap berangkat, mengunci semangat Jitian Sing. Selain itu, Mu Ye menuangkan enam jenis kekuatan hukum ke dalam susunan pedang ini. Cara melebihkan kekuatan hukum ini hanya bisa dicapai oleh Raja Dewa Tengah. Terlihat bakatnya yang sangat kuat, jauh melampaui talenta muda generasinya. Hahaha binatang kecil, arena tantangan telah diblokir oleh susunan pedang Mitian milik anakku. Kamu akan kalah. Sekarang berlututlah untuk memohon belas kasihan, bersujud kepada putraku dan akuike salahannya, untuk menghindari rasa sakit daging dan darah. Kalau tidak, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Lima keluarga bangsawan bersaing dengan rumah tuan kota, tetapi mereka tetap memperhatikan intinya. Bagaimanapun, semua orang ada di kota puncak kastil. Tidak perlu membuat banyak nyawa orang dan memiliki kebencian yang mendalam. Tapi Mu Ye adalah murid sekte pedang darah. Dia selalu sombong dan mendominasi. Jitian Sing membuatnya marah, jadi dia harus membunuhnya di depan umum untuk melampiaskan amarahnya. Namun, Jitian Sing tidak melakukannya mengubah wajahnya, hatinya tidak berfluktuasi, dan bahkan ingin tertawa. Dengan susunan pedang yang patah ini, dia mengangkat alisnya, mencibir dengan jijik dan berkata, itu hanya untuk menunjukkan kepadamu keajaiban kendo yang sebenarnya. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit, dan berkata, pedang. Tiba-tiba, langit di atas arena tantangan, dari udara tipis, menunjukkan ribuan titik cahaya berwarna-warni, seperti hujan meteor yang turun. Setelah beberapa saat, lebih dari 3.000 pedang warna-warni datang ke arena untuk menekan susunan pedang muye dengan cara yang tiada bandingannya. Setiap pedang warna-warni memiliki panjang ribuan kaki, berisi lima warna dewa guntur dan beberapa hukum. 3.000 pedang diledakan pada saat bersamaan. Mereka sangat kuat dan menakutkan. Melihat kekuatan sihir kendo yang begitu mengejutkan dan merasakan tekanan yang tiada taraf, muye langsung mengubah wajahnya dan menunjukkan ekspresi ngeri. Dia waspada dan ingin melawan, tapi sudah terlambat. Boom! Bang! 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 Serangkaian suara mengejutkan terjadi di dalam ring dan bergema di seluruh langit. Lebih dari 3.000 pedang warna-warni langsung menenggelamkan susunan pedang berdarah itu. Ribuan pedang berdarah segera hancur dan hancur menjadi puing-puing. Dalam sekejap mata, susunan pedang muye hancur. Ia juga digigit kembali, wajahnya hitam, mulutnya mengeluarkan darah, dan seluruh tubuhnya gemetar hebat. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenius dan segera menggunakan kekuatannya untuk menekan cederanya. Dia mendapatkan kembali momentumnya, matanya merah menatap Jitiansing, mengayunkan pedang untuk melancarkan serangan balik. Pisau darah surah Muye dengan marah meminum suara, seluruh tubuhnya menyemburkan api darah langit, segera berubah menjadi monster yang mengjulang tinggi. Itu adalah surah bertulang merah dengan empat lengan dan empat kaki dan empat sayap di punggungnya. Dia memiliki duri hitam di seluruh persendiannya. Pada bagian lengan, tungkai dan sayap terdapat bila tulang bergerigi tajam. Bahkan ekornya yang panjang, seperti kalajengking, juga bengkok, memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Binatang raksasa Shuro yang ganas dan mematikan ini memiliki dampak visual yang luar biasa. Semua keluarga besar dan ratusan ribu orang terkejut menatap dengan tidak percaya. Mata banyak protos penuh dengan kejutan dan harapan, dan detak jantung mereka semakin cepat. Semua orang ingin melihat apakah Muye terpaksa menggunakan kartu trufnya, dan bisakah dia mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Bagaimanapun juga, Muye, yang menjelma sebagai pedang darah surah, benar-benar penuh dengan semangat membunuh dan sangat mendominasi. Nak, mati. Pedang darah surah meraung, melambaikan tangan dan sayapnya dengan liar, dan memercikan pedang darah yang tak ada habisnya. Setidaknya enam ribu bilah cahaya berwarna darah membentuk badai yang menakutkan dan menakutkan, menyapu Ji Tian Xing. Pada saat kritis, seluruh tubuh Ji Tian Xing dipenuhi cahaya kemasan, dan dia juga menggunakan kekuatan sihir transformasi. Tubuh Super Tianlong. Dengan kilatan emas, dia menjadi raksasa emas, ditutupi sisik naga emas gelap. Dia seperti dewa perang yang diubah oleh naga, bersinar dan suci. Sebaliknya, pedang darah surah jelek, ganas dan jahat. Ji Tian Xing melambaikan tangan kirinya dan berbisik, bunuh. Tiba-tiba, lebih dari tiga ribu pedang warna-warni membentuk susunan pedang dan membunuh pedang darah surah, secepat pencekikan sengatan listrik. Bang, bang, bang. Pedang warna-warni itu bertabrakan dengan bilah darah di seluruh langit, menimbulkan suara yang memekatkan telinga, yang terus berlanjut. Cincin itu terguncang karena guncangan, dan seluruh alun-nalun berguncang. Kali ini, keluarga besar dan ratusan ribu orang akhirnya menyaksikan pertandingan talenta terkuat. Keterampilan sihir kedua belah pihak membuat orang terpesona dan bersemangat. Banyak orang bersorak dan menangis kegirangan. Setelah beberapa saat, tabrakan antara pedang warna-warni dan pedang darah langit telah berakhir. Ribuan bila cahaya berwarna darah semuanya dikalahkan dan diubah menjadi cahaya darah untuk menutupi langit dan memenuhi arena. Pedang warna-warni itu juga roboh 80% sepanjang waktu. Hanya tersisa lebih dari 200. Mereka semua menebas pedang darah surah. Bila darah surah berubah menjadi cahaya darah, secepat kilatan petir. Ia tidak bisa bersembunyi. Ia mengayunkan pedangnya seperti lengan dan sayap dan menghancurkan pedang berwarna-warni itu. Bang, bang, bang. Setelah tiga nafas, pedang warna-warni itu dikalahkan oleh pedang darah surah. Diam-diam ia merasa lega dan kemudian mengejek Ji Tian Sing. Namun, tiba-tiba diketahui bahwa Ji Tian Sing telah menghilang. Dia melihat sekeliling dan mencari seluruh arena, tapi dia tidak melihat raksasa emas itu. Tidak baik. Ia segera menyadari bahwa hal itu tidak baik dan memiliki perasaan krisis yang kuat di hatinya. Tapi sudah terlambat. Raksasa emas muncul di langit di atas kepalanya, mengayunkan tinjunya dan membunuhnya. Tangkap cakar naga itu. Kedua tinju raksasa emas itu seperti dua cakar naga yang menghalangi langit dari matahari dan langsung mengenai pedang darah surah. Raungan. Yang mengguncang bumi, bergema di seluruh dunia, meledak di arena tantangan. Emas bersinar di mata, dan darah bercipratan. Gelombang kejut, yang menghancurkan bumi dan langit, meledak ke segala arah. Tiba-tiba, cincin itu diguncang dengan liar. Beberapa susunan dewa tingkat raja yang terselubung di arena tantangan juga terguncang dengan keras dan menunjukkan retakan yang padat. Serangan balik Jitiansing dan Muye, kekuatan tumbukannya sebenarnya sebanding dengan raja dewa. Ini adegan ini membuat para tuan dari keluarga bangsawan besar terkejut. Ratusan ribu orang di alun-alun bahkan lebih bersemangat dan bersemangat dari sebelumnya, dan mereka mengirimkan teriakan langkah gempa. Setelah waktu yang lama, suara yang memekakan telinga menghilang. Secara bertahap, cahaya tantangan turun. Kerumunan kemudian melihat situasinya. Pertempuran telah berakhir. Jitiansing kembali ke keadaan semula, berdiri di langit dengan jubah putih, aman dan sehat. Pedang darah surah juga menghilang, Muye kembali ke ke keadaan semula, berlumuran darah tergeletak di tanah, terus-menerus bergerak-gerak. Tulang-tulangnya, setidaknya beberapa lusin patah, meringkuk seperti lobster panggang. Menyedihkan, sungguh menyedihkan. 2806. Duel antara Jitiansing dan Muye telah berakhir. Meski begitu, Muye belum mengaku kalah. Tapi seperti semua orang tahu, itu terserah Anda. Keluarga Kim Rai kemenangan terakhir. Kompetisi ini telah berakhir. Unde Finisi di langit, orang-orang dari beberapa keluarga besar semua melihat pemandangan ini dengan ketakutan, dan ekspresi mereka sangat rumit. Namun, tidak ada yang berbicara, tidak ada seruan atau komentar. Semua orang menatap Jitiansing, seolah ingin melihat ke dalam dirinya. Setelah hening dan hening sejenak, ratusan ribu orang di alun-alun bersorak-sorai dan berteriak. Orang-orang begitu heboh hingga harus berteriak dan mengaum untuk melampiaskan keterkejutannya. Bagaimanapun, kompetisi ini sungguh luar biasa. Prosesnya penuh liku-liku, dan hasil akhirnya di luar dugaan. Sebelum kontes dimulai, semua orang mengira hasilnya akan sama seperti sebelumnya. Yu Wen Ji menang. Namun mereka tidak menyangka keluarga Ki mengundang pengorbanan dan membunuh Feng bersaudara dengan satu gerakan. Pengorbanan Ki misterius dan cukup kuat untuk mengancam Yu Wen Ji. Tapi keluarga Lu juga muncul sebagai murid sekte pedang darah, kinerja lebih jahat, kekuatannya lebih kuat. Belakangan, pengorbanan keluarga Ki mengalahkan Yu Wen Ji. Mu Ye, yang disukai semua orang, juga dikalahkan oleh pedang yang disembak oleh keluarga Ki. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Karena penampilan Jitian Sing dan Mu Ye, kontes ini menjadi begitu luar biasa. Ratusan ribu orang yang menyaksikan perang menyaksikan pertandingan paling berbakat, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Setelah sekian lama, Mu Ye, yang terluka parah, berdiri. Dia memelototi Jitian Sing dengan kejam, dan berkata, Nak, tidak peduli siapa kamu, kamu akan mati. Kamu punya masalah besar, tunggu sampai balas dendam klan pedang darah. Setelah mengatakan itu, Mu Ye terhuyung-huyung ke sekeliling, dan pergi dan terbang keluar dari ring. Alih-alih kembali ke tim keluarga Lu, dia meninggalkan alun-alun kota dan menuju kediaman. Hari ini, dia melakukan kesalahan besar di depan umum. Dia sungguh malu dan marah. Dia tidak ingin tinggal di kota puncak kastil sejenak. Dia hanya ingin kembali ke sekte pedang darah sesegera mungkin. Setelah Mu Ye pergi, wakil penguasa kota mengumumkan hasilnya, kursi ini menyatakan bahwa pertempuran terakhir yang menentukan akan dimenangkan oleh seluruh keluarga. Gelombang suara yang bergema menyebar ke seluruh alun-alun, bergema antara langit dan bumi. Banyak orang yang masih membicarakannya dan enggan meninggalkan alun-alun. Orang-orang Feng Jia, Qi Jia, Wei Qi, dan Cheng Zufu semuanya dalam suasana hati yang rumit, dan mata mereka agak redup. Namun, hendaknya pemimpin setiap keluarga tetap menjaga sopan santun. Mereka berhasil tersenyum dan memberi selamat kepada Kitian Long. Yu Wen Ji bahkan tidak ingin mengatakan apapun tentang adegan itu. Dia berbalik dan pergi dengan wajah hitam. Orang-orang di keluarga Lu adalah yang paling pemarah dan jelek. Mereka meninggalkan alun-alun dengan tergesa-gesa bahkan tanpa mengucapkan selamat kepada keluarga Qi. Bagaimanapun, mereka datang ke sini dengan penuh harapan hari ini, mengira bahwa Gua Suang Wang adalah milik keluarga Lu. Namun hasil akhirnya tidak terduga bagi keluarga Lu. Dalam suasana hati yang buruk, mereka tidak memiliki konflik dengan keluarga Qi, yang cukup terkendali. Kitian Long berdiri di langit, tersenyum pada tuan dari setiap keluarga. Melihat semua orang membungkuk untuk merayakannya, dia juga tersenyum dan membungkukkan tangannya sebagai balasannya. Dengan senyuman di wajahnya, dia terlihat tersanjung atau terhina, dan memiliki sikap seperti atasan. Namun nyatanya, hatinya sudah terlanjur bahagia dan ingin tertawa terbahak-bahak. Gua Suang Wang yang saya temukan di keluarga Qi lebih murah daripada rumah tuan kota dan membiarkan mereka menempatinya selama 70 tahun. Karena aturan yang disepakati oleh beberapa keluarga bangsawan, kami hanya dapat menanggung orang bodoh dan menanggungnya selama bertahun-tahun. Sekarang, kami akhirnya merebut kembali Gua Suang Wang. Bajingan lain, munafik denganku, di dalam hati sudah gila cemburu. Anak Tian Xing ini benar-benar luar biasa. Benar-benar membuka mata. Ada juga bajingan dari klan pedang darah yang menindas keluarga kami seperti sebelumnya. Sekarang aku takut kamu akan muntah darah. Haha. Serangkaian pemikiran melintas di benak Ki Tianlong, gelap dan sejuk hingga ekstrim. Dia merasa segar dan jernih. Di masa lalu, depresi dan depresi di masa lalu semuanya terhapuskan. Dulu, dia selalu memandang dengan cara yang sama, dan sering menghukumnya. Sekarang, pandangannya terhadap Ki Huizi penuh dengan cinta dan penghargaan. Anak Tian Xing benar-benar jahat, benar-benar membuka mata. Tetapi orang yang paling cerdas adalah putra saya. Ki Tianlong memutuskan untuk memberi hadiah kepada Ki dan Ji Tian Xing ketika dia kembali. Saat itu, wakil penguasa kota memandangnya dan berbisik, Tuan Ki, kompetisi pencaksilat telah usai. Anda siap untuk pulang. Datanglah ke rumah Tuan Kota. Anda harus mengambil alih serah terima secara langsung. Petik 2. Iya, selama 70 tahun terakhir, gua suang-uang ditempati oleh rumah Tuan Kota. Sekarang rumah Tuan Kota hilang, karena kepercayaan publik, hanya bisa mengeluarkan gua suang-uang. Proses serah terimanya sedikit rumit dan memakan waktu tertentu. Ki Tianlong menganggup dan berkata, Terima kasih telah mengingatkan saya, saya akan bersiap. Wakil Tuan Kota tidak berkata apa-apa lagi, dan berbalik bersama orang-orang di rumah Tuan Kota. Ki Tianlong prihatin dengan gua suang-uang dan tidak menunda waktu. Dia membawa keluarga Ki kembali ke rumahnya. Tak lama kemudian, orang-orang dari keluarga Feng, keluarga Merah, dan keluarga Wei Chi pergi satu demi satu. Ratusan ribu orang di alun-alun, yang tidak terlihat bagus, juga secara bertahap bubar. Dalam perjalanan kembali ke kediaman Ki, Ki Huan Zi menari dengan penuh semangat. Wajahnya yang bersemangat memerah, memegang lengan Ji Tianxing dengan kedua tangannya, dia menceritakan keterkejutan di dalam hatinya. Ya Tuhan, kita bahkan menang. Ini luar biasa, aku tidak berani memikirkannya sebelumnya. Saudara Tianxing, cubit aku untuk melihat apakah aku sedang bermimpi. Muyei bajingan kecil itu, kekuatannya begitu kuat, tanpa diduga masih ada kalah darimu. Sebelumnya, dia mempermalukanku di depan umum di aula keluarga Ki. Betapa sombongnya sikapnya. Akibatnya, dia dipukuli habis-habisan olehmu, berlumuran darah dan tergeletak di atas ring seperti anjing mati. Ha! Haha keren sekali, sangat mengembirakan. Momo ngomong, Saudara Tianxing, dari mana asalmu? Apakah kamu murid berbakat dari sekte teratas? Atau apakah kamu dari faksi tertentu di Kekaisaran Besar? Ki juga menjadi obrolan para tanpa henti, sekedar ingin melampiaskan kegerahan di hati. Ji Tianxing hanya mendengarkan dalam diam, sesekali menunjukkan senyuman, tidak menjawab. Seperempat jam kemudian, iring-iringan mobil melaju ke halaman. Pemerintahan Ki sudah mendapat kabar tersebut, saat ini ribuan orang sedang berada di karnaval, orang-orang sedang mendidih. Di bawah pengaturan pengurus rumah tangga keluarga Ki, ratusan pengawal dan pelayan sedang mengantri di alun-alun. Saat tim Ki Jia kembali, semua orang bersorak dan menyambut pemenangnya. Ki Tianlong akhirnya tidak perlu menutup-nutupi dan tertawa terbahak-bahak. Bersemangat, dia memberi perintah dengan lambayan lengan bajunya, dan menggandakan gaji semua pelayan dan pelayannya. 2807. Setengah jam kemudian, orang-orang di keluarga Ki masih bersukaria, dan seluruh rumah penuh dengan kegembiraan dan kesibukan. Semua orang berkumpul dalam kelompok dan dengan gembira mendiskusikan kontes hari ini. Beberapa diaken dan murid muda yang secara pribadi menghadiri pertempuran tersebut dengan jelas menggambarkan proses kontes tersebut. Bahkan untuk menunjukkan keagungan keluarga Ki dan kepahlawanan yang dipuja surga, mereka juga membesar-besarkannya. Undefinisi tapi tidak ada yang merobohkannya, dan semua orang tenggelam dalam kegembiraan dan kebanggaan. Bagaimanapun, gaji setiap orang meningkat dua kali lipat, yang merupakan keuntungan nyata. Pengrajin yang diundang oleh keluarga Ki sangat efisien. Hanya dalam waktu dua hari, pembangunan kembali rumah bijaksana selesai. Rumah yang baru dibangun lebih megah dan mewah. Tentu saja namanya diubah menjadi kuil. Ki juga mengikuti Jitian Sing kembali ke peringatan Yuan, dan setelah berputar-putar di halaman, dia pergi ke ruang tamu untuk istirahat minum teh. Jitian Sing tidak menekuk sikunya, dia bertanya, apakah masalahnya sudah selesai, dan kartu penduduk terdaftar apa yang saya perlukan. Oh, aku sangat senang sampai aku melupakannya. Ki juga menepuk dahi dan mencari di luar angkasa. Segera menemukan lebih dari 50 kartu penduduk terdaftar, semuanya di atas meja. Aku hanya punya banyak sekali di sini. Kamu bisa memilih apapun yang kamu mau. Jitian melirik kartu penduduk yang terdaftar di atas meja. Suara masyarakat begitu menarik, orang-orang biasa itu, jika mereka tidak memiliki kartu kependudukan yang terdaftar, harus pergi ke tambang selama 500 tahun untuk melakukannya. Sebaiknya Anda membawa puluhan dolar. Apa yang kamu inginkan? Batuk. Ki Huan Zi terbatuk dengan canggung dan menjelaskan, kekuasaan kekaisaran besar hanya dapat membatasi orang-orang biasa dan mereka yang telah bangkit. Keluarga bangsawan seperti keluarga Ki kami tidak dibatasi sama sekali. Bagaimanapun, keluarga kami memiliki karir yang hebat, dan dimungkinkan untuk merekrut beberapa tuan dan pelayan kapan saja. Oleh karena itu, kartu registrasi rumah tangga ini harus disiapkan terlebih dahulu dan siap digunakan kapan saja. Saudara Tian Xing, Anda dapat memilih apapun yang Anda suka. Tentu saja. Disiplin tidak sopan, dan segera pilih selusin kartu penduduk yang terdaftar dan masukkan ke dalam ring luar angkasa. Kartu kependudukan yang didaftarkan ini adalah laki-laki, perempuan, dan lama. Tidak hanya Yunyao dan Jike yang bisa menggunakannya, tapi mereka juga punya 10 token lagi. Jitian Xing menyimpannya sebagai cadangan. Memintanya untuk menerima kartu kependudukan yang terdaftar, dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Astaga, saya ingat Anda mengatakan sebelumnya bahwa kartu kependudukan yang terdaftar ini dimaksudkan untuk tempat tinggal anggota keluarga. Ngomong-ngomong, di mana anggota keluarga Anda? Sekarang kamu telah menetap di keluarga Ki, Allah peringatan ini adalah tempat tinggal Anda. Mengapa Anda tidak mengambil alih keluarga Anda? Jitian Xing melambaikan tangannya dan berkata, Jangan khawatir. Jika waktunya tepat, saya akan mengambilnya di sini. Ki juga mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, Ya, yang ini tidak terburu-buru terlebih dahulu. Ketika kamu benar-benar sudah menetap, kamu dapat membawa keluargamu untuk menetap. Ayahku pergi ke rumah Tuhan untuk membahas penyerahan Gua Suanguang. Petik dua titik. Tak. Lama lagi, keluarga Ki kita akan memasuki Gua Suanguang. Pada saat itu, saya harus lebih mengandalkan Anda untuk lebih khawatir dan membantu saya lebih banyak lagi. Jitian Xing mengerutkan kening padanya dan bertanya, berapa banyak orang di keluarga Ki yang bisa? Ki Huan Zi menjelaskan. Tentu saja, keluarga Ki kami akan mengirim sejumlah besar orang ke Gua Suanguang untuk melakukan urusan penambangan dan peleburan. Namun dalam jangka pendek, di sana adalah kekurangan orang. Kita tidak bisa melepaskan bisnis dan industri Ki Jiah hanya karena Gua Suanguang. Bagaimanapun, ini adalah fondasi kami. Oleh karena itu, ayah saya mungkin mengirim saya untuk menjaga Gua Suanguang. Tapi aku tidak yakin dengan kemampuanku sendiri. Aku percaya padamu lebih dari diriku sendiri. Seperti kata pepatah, mereka yang mampu melakukan lebih banyak pekerjaan. Saya tahu itu, saya menganggupkan kepala dan berkata, itu pengorbanan. Gajinya tidak tinggi, tetapi banyak pekerjaan yang diselesaikan. Bukan hanya membantu kamu memenangkan Gua Suanguang, tetapi juga menjaga Gua Suanguang. Yang paling penting adalah aku menyinggung klan pedang darah, dan aku harus waspada terhadap pembalasan klan pedang darah di masa depan. R. Ki Huan Zi tersenyum canggung dan berkata, ini agak tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Namun, keluarga Ki masih tidak dapat memprovokasi klan pedang darah, dan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat itu, kita dapat bersembunyi sebanyak yang kita bisa. Ji. Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya, apakah ini sudah berakhir? Ki juga memandangnya dengan ragu. Ji Tian Xing menyesap tehnya dan berkata perlahan, kamu harus menambahkan uang. Begitu mata Ki Huan berbinar, dia menepuk meja dan berkata, apakah itu sangat sederhana? Itu mudah dilakukan. Tidak ada yang lain di keluarga kami selain uang. Saat dia berkata, dia hendak bangun dan pergi, tunggu, saudaraku. Aku akan memberimu 50 juta batu sekarang. Tentu saja, saya tidak bisa melipat gandakan gaji Anda hari ini. Saya tidak memberi Anda 5 juta sebelumnya. Ji Tian Xing segera memperingatkan, tidak semua batu dewa, dewa dan dan artefak yang setara juga memilikinya. Ki Huan Zi baru saja berjalan ke pintu, berhenti, berbalik dan bertanya, apakah binatang suci itu baik-baik saja? Ada banyak jenis hewan di keluarga saya. Jangan. Ji Tian Xing dengan cepat melambaikan tangannya untuk berhenti, Tuhan binatang tidak akan melakukannya, terlalu banyak yang tidak mampu membesarkannya. Memahami, Ki juga menganggup dan lari. Melihat punggungnya, Ji Tian Xing terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas, aduh, untungnya, anak laki-laki ini lahir dari keluarga kaya. Kalau tidak, siapa yang tahan dengan kegagalannya? Begitu suaranya turun, gambar indah muncul di pintu. Itu adalah Ning Si Yuan yang mengenakan baju besi emas. Dia memasuki ruang tamu dengan gagah berani, dengan aroma yang samar. Saya telah melihat guru Tian Xing. Berdiri di aula, dia memberi hormat pada Ji Tian Xing. Ji Tian Xing menatapnya dan bertanya, Nona Ning, apa yang bisa saya bantu? Saya tidak pantas mendapatkannya. Sikap Ning Si Yuan yang rendah hati dan nada lembut berkata, Si Yuan disini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada putra surgawi. Oh, Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya, sangat ingin pergi. Ning Si Yuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Baiklah, saya disini untuk mengawal sejumlah hewan peliharaan. Saya seharusnya sudah kembali ke kabupaten Tian Sui kemarin lusa. Hanya karena, kontes itulah saya tinggal dua hari lagi. Sekarang, guru Tian Xing telah meraih kemenangan telak. Situasi keseluruhan telah diputuskan, dan saya harus pergi. Baiklah, Anda bisa pergi dan semoga perjalanan Anda menyenangkan. Ji Tian Xing menganggup dan melambaikan tangannya dengan tenang. Ning Si Yuan tertegun sejenak, dan hatinya sedikit malu. Saya belum pernah melihat pria seperti itu yang tidak memiliki selera gaya dan gaya. Tapi dia mengerucutkan bibirnya dan menahan rasa tidak senang di dalam hatinya. Dia berkata dengan lantang, Putra Tian Xing, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu sebelum pergi. Meskipun, aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Tapi aku menelpon ke rumah tadi malam dan bertanya pada ayahku. Ayahku memintaku untuk memberitahumu bahwa dewa itu dunia bukan hanya daratan yang luas, tetapi juga dunia yang lebih luas. Jika Anda tertarik dengan pertanyaan ini, Anda sebaiknya meluangkan waktu untuk pergi ke kota kabupaten Tian Sui, dan keluarga Ning akan mencoba membantu Anda. 2808. Ning Si Yuan menyelesaikan kalimat ini dan tidak segera pergi. Dia memandang Ji Tian Xing dengan tenang untuk melihat reaksi apa yang dia rasakan. Namun, dia kecewa. Ji Tian Xing terlihat tenang dan berkata dengan tenang, Terima kasih telah memberitahuku bahwa jika aku punya kesempatan, aku akan pergi ke kota Tian Sui. Meskipun Ning Si Yuan tidak melihatnya menunjukkan warna bahagia, dia sedikit kecewa. Undefinisi tapi dia berjanji akan pergi ke rumah Ning di masa depan, jadi Ning Si Yuan merasa sedikit terhibur. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia berbalik dan pergi. Akibatnya, begitu dia keluar dari pintu ruang tamu, dia bertemu dengan kembalinya Qi dengan cepat. Qi juga segera berhenti, menatapnya dengan ragu, dan menatap Ji Tian Xing di ruang tamu. Dia sedang memikirkan apakah akan menghindari, lebih baik berpikir jauh, tapi tidak menyipitkan mata bersamanya. Pada saat itu, Qi kembali mengerutkan alisnya, merasa sedikit kehilangan di hatinya. Saya sangat rendah hati sehingga Anda bahkan tidak ingin melihat lebih banyak lagi. Namun, dia segera menekan rasa kehilangan di hatinya dan berjalan cepat ke ruang tamu. Tuan Muda Tian Xing, saya sudah menyiapkan semuanya. Sambil berkata, Qi juga mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Ji Tian Xing. Ada 25 juta batu dewa di dalamnya, dan 50 juta sisanya adalah sumber daya budidaya. Ada ramuan dewa dan artefak. Tolong hitung. Ji Tian Xing meraih cincin itu dan langsung menyimpannya. Jangan dihitung. Aku percaya padamu. Qi Huan Zi sangat terdorong dan terharu. Kemudian, tak satupun dari mereka mengatakan apapun dan terdiam. Setelah meminum secangkir teh tanpa sadar, Qi Huan Zi akhirnya tidak bisa menahannya. Dia dengan ragu-ragu bertanya, Saudara Tian Xing, baru saja nonaning, apakah dia datang menemuimu? Ji Tian Xing menganggup dan meminum teh tanpa ekspresi. Qi juga ragu-ragu sejenak dan terus bertanya, untuk apa dia datang kepadamu. Ucapkan selamat tinggal padaku. Ji Tian Xing masih terlihat tenang dan meminum teh, tetapi senyumannya semakin kuat. Ah! Wajah Qi Huan Zi penuh kejutan, dan suasana hatinya menjadi semakin tertekan. Dia bergumam, dia tidak mengenalmu dengan baik. Mengapa kamu mengucapkan selamat tinggal padamu? Selain itu, ini Qi Fu. Kamu harus mengucapkan selamat tinggal padaku. Ji Tian Xing meliriknya dan mencoba tertawa dan menahan diri. Qi juga tampak tertekan, terdiam beberapa saat, kembali bertanya, lalu apa lagi yang dia katakan? Dia mengundangku ke rumah Ning. Ah! Qi kembali dengan reaksi yang lebih besar, tengdi berdiri dan menatap Ji Tian Xing dengan tidak percaya. Tidak, apa yang ingin dilakukan Ning Si Yuan? Berapa kali dia bertemu denganmu dan mengundangmu ke rumah Ning? Saya punya pertunangan dengannya, dan dia tidak pernah mengundang saya ke sana selama bertahun-tahun. Semakin banyak ki kembali, semakin bersemangat dia, dan dia meraung malu dan marah, ini penuh kebencian. Ning Si Yuan terlalu penuh kebencian. Dia bahkan-bahkan menggendong punggungku. Gali sudut rumah. Ji Tian Xing memandangnya sambil tersenyum, berpikir bahwa dia akhirnya terprovokasi dan terbangun pada martabat laki-laki. Siapa tahu, kata-kata terakhirnya keluar, langsung membuat Ji Tian Xing menyemprotkan seteguk teh. Gali sudut rumah. Ji Tian Xing mengerutkan ke Ning dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Qi Huan Zi berkata dengan penuh semangat, Ya, kamu sekarang adalah pengorbanan keluarga Ki kami. Hari ini, kamu mengalahkan Yuan Ji dan Mu Ye di depan umum. Itu luar biasa. Kamu benar-benar. Monster jenius, mereka lebih suka memiliki beberapa ratus tahun. Oleh karena itu, Ning Si Yuan sangat dekat dengan Anda sehingga dia ingin merekrut Anda untuk bergabung dengan keluarga Ning dan bekerja untuk keluarga Ning. R. Ji Tian Xing tidak bisa tertawa atau menangis, meskipun Anda mengatakan sesuatu masuk akal, saya selalu merasa fokus Anda sepertinya salah. Qi juga melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, ini tidak penting. Bagaimanapun, saya telah memahami pikiran Ning Si Yuan, dan saya tidak bisa membiarkan dia berhasil. Dia seharusnya tidak meninggalkan Qi Fu, saya akan pergi menemuinya sekarang. Dan katakan padanya dengan jelas. Ji Tian Xing menghela nafas tak berdaya dan berkata, kembalikan, jangan pergi padanya, agar tidak menambah penyumbatan pada dirimu sendiri. Tidak, aku akan menghentikannya. Qi kembali dengan cara yang sangat keras kepala, saya ingin memberitahu dia, ingin merampok ibadah kijia kita, pintunya tidak. Selesai berkata, dia juga mengabaikan bujukan Ji Tian Xing, dan lari. Ji Tian Xing tidak bisa berkata-kata dan tidak peduli dengan urusan cinta dan cinta, jadi dia mengasingkan diri. Setelah memasuki ruang rahasia, Ji Tian Xing menggunakan seperempat jam untuk memilah cincin luar angkasa. Saat ini, cincinnya berisi 50 juta batu dewa dan 40 juta sumber daya budidaya. Tahun depan, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya. Meskipun demikian, dia membantu keluarga Qi memenangkan Gua Suanguang dan berhasil membangun pijakannya di kota puncak kastil. Yun Yao dan Ji Ke, yang juga memperoleh kartu penduduk terdaftar, memiliki identitas resmi. Namun dia tahu bahwa keluarga Lu dan klan Pedang Darah tidak akan menyerah. Sebagai prioritas, dia masih perlu meningkatkan kekuatannya. Jadi, dia mengeluarkan lebih dari 20 artefak dari cincin luar angkasa. Semua ini diberikan kepadanya oleh Qi, semuanya adalah artefak surgawi terbaik, termasuk pisau, tombak, pedang. Kekuatan supernatural menelan saya dapat melahap kekuatan ilahi langit dan bumi, serta batu ilahi dan pil ilahi. Namun saya tidak tahu apakah saya dapat menelan kekuatan artefak. Ji Tian Xing memutuskan untuk mencobanya. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya, memegang pistol hitam panjang, dan mulai mendesak untuk melahap kekuatan suci. Tiba-tiba, pusaran air gelap muncul di telapak tangan kanannya, yang mengirimkan kekuatan phagocytik misterius dan membungkus senjata ajaib itu. Kekuatan sihir yang terkandung dalam tombak ajaib, seperti air, segera masuk ke pusaran air yang gelap. Kekuatan supernatural tersebut dimurnikan dengan menguatkan manik-manik surga, menghilangkan segala kotoran dan menjadi kekuatan ilahi yang paling murni. Setengahnya ditelan oleh Tian Xu, dan setengahnya lagi disempurnakan oleh Ji Tian Xing. Setengah jam kemudian, kekuatan sihir di tombak ajaib itu sepenuhnya ditelan. Namun phagocytosis belum berakhir. Senjata ajaib itu perlahan-lahan memendek, dan material internalnya dengan cepat runtuh dan hancur. Logam tingkat dewa yang sangat murni, serta susunan dan larangan dalam senjata ajaib, semuanya dimakan oleh Bu Tian Xu. Tombak Ji Tian Xing di tangannya menyusut dan berubah menjadi bola besi hitam. Tiga jam kemudian, bahkan bola besi hitam pun tertelan. Seluruh senjatanya hilang sama sekali. Bu Tian Xu memperoleh kekuatan ilahi yang kuat, menguraikan dan memurnikannya, lalu memindahkannya ke Ji Tian Xing. Ji Tian Xing menyempurnakan kekuatan ilahi dan jelas merasakan kekuatannya meningkat. Dia sangat bersyukur, dan sambil tersenyum, dia berkata pada dirinya sendiri, kombinasi antara menelan kekuatan sihir dan memperbaiki manik-manik surga sungguh ajaib. Bahkan artefaknya pun bisa ditelan. Jadi dia terus mengambil artefak demi artefak. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa disadari, tiga hari tiga malam telah berlalu. Ji Tian Xing telah berlatih di ruang rahasia, dan tidak ada yang mengganggunya. Dalam tiga hari ini, dia menelan lebih dari 20 artefak, dan kekuatannya meningkat sekitar 40 persen. Kemudian, dia mengeluarkan puluhan juta batu suci dan bahan logam, dan terus melahap dan memurnikannya. Kali ini, butuh empat hari. Empat hari kemudian, kekuatannya meningkat sebesar 60 persen. Ditambah peningkatan 40 persen sebelumnya, kekuatannya menjadi dua kali lipat. 2809. Meskipun demikian, kekuatan Ji Tian Xing berlipat ganda. Namun dia masih jauh dari delapan tingkat surga dan Tuhan. Bagaimanapun, dia harus meningkatkan kekuatannya setidaknya lima kali untuk menembus alam beruas delapan. Setelah selesai berkultivasi, Ji Tian Xing membuat akun. Untuk menggandakan kekuatanku, aku melahap lebih dari 20 artefak, puluhan juta batu suci, dan ratusan material emas. Anon nilai batu suci dan sumber daya ini telah mencapai setidaknya 25 juta. Dalam hal ini, jika aku mau untuk menembus alam dewa surga tingkat delapan, bukankah itu membutuhkan 130 juta sumber daya? Tentu saja, ini hanya perkiraan awalnya. Jika kita benar-benar ingin menerobos alam dewa surga tingkat delapan, saya khawatir kita akan menghabiskan lebih dari sumber daya ini. Ji Tian Xing segera menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum pahit, menurut latihan saya, meskipun keluarganya kaya lagi, mereka tidak mampu membelinya. Sebelum menutup pintu, dia masih merasa ada banyak sumber daya budidaya lebih dari 90 juta yuan, yang cukup baginya untuk berlatih setidaknya selama satu tahun. Sekarang tampaknya 90 juta sumber daya hanyalah gerimis, yang tidak cukup baginya untuk meningkatkan levelnya. Yah, sepertinya kita harus menemukan cara untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Setelah memusatkan pikirannya, Ji Tian Xing mempersembahkan korban ke pagoda 9 hari 10 juai dan menaruhnya di atas meja batu. Sua. Dengan kilatan cahaya dan bayangan, dia memasuki pagoda 9 hari 10 juai, dan sampai ke ruang waktu yang terdistorsi. Yu Nyao, Jike, Bai Long dan Ji Wushuang, serta Kian Yu dan Heilong, semuanya berlatih dalam pengasingan. Waktu untuk mendistorsi ruang waktu masih 50 kali lipat dari waktu dunia luar. Ji Tian Xing tinggal di Castle Peak selama 10 hari, dan mereka telah berlatih selama lebih dari setahun. Tentu saja, budidaya manusia menghabiskan banyak sumber daya setingkat dewa. Ji Tian Xing menghela nafas, untungnya, ketika saya berada di dunia ini, saya menyimpan banyak sumber daya dan batu sumber di pagoda. Kita semua telah mencapai alam dewa surga. Sumber daya tingkat dewa biasa itu tidak berpengaruh. Hanya batu sumber itu saja dapat mendukung mereka untuk berlatih selama 8 hingga 10 tahun. 8 hingga 10 tahun ruang dan waktu yang terdistorsi, diubah menjadi waktu dunia ilahi, adalah 2 bulan. Artinya, dalam 2 bulan ke depan, Ji Tian Xing harus mendapatkan banyak sumber daya budidaya. Jika tidak, budidaya Yu Nyao dan Jike akan terkena dampak serius. Memikirkan hal ini, Ji Tian Xing merasakan sedikit tekanan, dan waktu menjadi sedikit mendesak. Namun, dia langsung memikirkan dunia 5 elemen, dan ada sejumlah besar batuan sumber yang tersembunyi di dalam inti bumi. Jadi dia menawarkan untuk memperbaiki manik-manik langit, yang tergantung di kehampaan. Sua. Dia memasuki Tian Su, kembali ke dunia 5 elemen dan datang ke kerajaan surga. Ada penjaga khusus yang disebut penjaga batu sumber. Tugas penjaga batuan sumber adalah menjaga suku Dixindongren bawah tanah dan mengawasi penambangan batuan sumber. Kemudian, mereka ingin mengangkut semua batuan sumber yang ditambang ke kuil Tian Xing dan menyimpannya di rumah harta karun rahasia. Aksi Ji Tian menggunakan kekuatan dunia untuk memeriksa situasi masyarakat dan suku di Gua Dixin. Setelah bertahun-tahun, masyarakat Dixindong masih bekerja keras. Mereka sesuai dengan ketentuan Ji Tian Xing, menambang urat batuan sumber secara tertib. Penjaga batuan sumber juga menjalankan tugasnya dengan setia. Ji Tian Xing sangat puas, jadi dia mengambil kembali kesadaran ilahinya dan memasuki rumah harta karun rahasia kuil Tian Xing. Dia berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, setidaknya ada 10 juta yuan batu sumber di rumah harta karun. Tetapi ketika dia melihat situasi rumah harta karun itu, matanya menjadi gelap dan hatinya hilang. Semua batu dipotong dan disimpan sesuai ukuran standar kepalan tangan. Jumlah totalnya adalah 5,6 juta yuan. Jika Ji Tian Xing pernah melihat begitu banyak batu sumber di dunia sebelumnya, dia pasti senang dan bersemangat. Tapi sekarang, dia dan Yu Nyao adalah dewa. Saat bercocok tanam di pengasingan, kecepatan mengonsumsi batu sumber semakin cepat. Batu seharga 5,6 juta yuan itu hanya bisa digunakan untuk budidaya selama 100 tahun. Terlalu sedikit, kecepatan penambangan batuan sumber tidak dapat menyediakan kecepatan yang kita konsumsi. Saya hanya dapat memasukkan batuan sumber ini terlebih dahulu, dan saya harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya. Akibatnya, Ji Tian Xing mengambil 5,6 juta sumber batu dan masukkan ke dalam cincin luar angkasa. Dia meninggalkan instruksi kepada penjaga batu sumber, dan dia diam-diam mundur dari dunia 5 elemen. Sua. Dalam sekejap mata, dia kembali ke ruang waktu yang terdistorsi. Bu Tian Zhu juga teringat kembali dan semuanya kembali normal. Lalu ada suara di belakangnya. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Ji Tian Xing menoleh dan melihat naga putih itu berdiri lima langkah darinya, memberi hormat dengan hormat. Naga putih, kenapa kamu tidak berlatih di pengasingan? Ji Tian Xing mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu. Eh. Naga putih itu tertegun sejenak, lalu dengan cepat menjelaskan sambil tersenyum, Tuan, apakah Anda tidak memahami temperamen saya? Betapa membosankannya berlatih di dalam mengasingkan diri sepanjang hari? Aku hanya bosan. Aku ingin keluar dan melihat-lihat. Meskipun demikian, Bai Long membuat alasan yang masuk akal. Namun Ji Tian Xing dapat melihat bahwa dia berbohong. Alasan mengapa dia mengakhiri penutupan pasti karena tidak ada sumber daya budidaya. Ketika Anda bertanya tentang perkembangan Master Bai Ji, dia bertanya, bagaimana Anda bisa menunggu perkembangan King Sun? Ji Tian Xing menganggu, semua sudah beres. Dia membantu keluarga Ki memenangkan kontes dan memenangkan Gua Suanguang. Sekarang dia adalah pengorbanan keluarga Ki. Dia memberikan gambaran umum tentang apa yang terjadi. Naga Putih dengan cepat menganggup dan berkata, itu bagus. Keluarga Ki dapat mengundang Tuhan untuk beribadah, itulah delapan nyawa mereka untuk memupuk berkah. Ini adalah nasib buruk bagi keluarga bangsawan lainnya. Ketika kamu bertemu Tuhanmu, kamu harus mati dengan ritme. Ji Tian Xing tidak menjawab. Dia mengeluarkan setengah juta keping batu sumber, membungkusnya dengan bola emas, dan menyerahkannya kepada Naga Putih. Ambil batu sumber ini dulu. Jangan tunda budidayamu. Ada empat tingkat surga dan Tuhan. Di alam dewa, kamu hanya bisa menjadi prajurit penjaga kota, tapi kamu tidak bisa melakukan hal-hal besar. R. Bai Long tertegun sejenak dan berkata sambil tersenyum malu, seperti yang diharapkan, saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari guru. Sumber daya kultivasi saya benar-benar habis. Namun, sebaiknya Anda memberikannya kepada adik perempuan dan adik perempuan bela diri. Mereka lebih membutuhkannya. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, sangat baik bagimu untuk memiliki hati ini, tapi aku sudah menyiapkannya untuk mereka karena aku sudah memikirkannya. Naga Putih merasa lega dan mengambil 500 ribu batu sumber. Ji Tian Xing mengeluarkan 2,5 juta keping batu sumber dan membaginya menjadi lima bagian, yang masing-masing dikirim ke Yunyao dan Jike. Tentu saja, dia meletakkan batu sumbernya dan pergi tanpa mengganggu orang-orang. Ketika dia menyelesaikan semua ini dan kembali ke tempat asalnya, Naga Putih masih berdiri di sana, tanpa ada niat untuk berlatih dalam pengasingan. Tuan, saya ingin mengikuti Anda. Saya tidak hanya dapat melayani Anda, tetapi juga melihat kota puncak kastil. Ji Tian Xing berpikir sejenak, menganggupkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, saya sudah tenang. Itu saja, saatnya bagimu untuk muncul satu per satu. Begitu dia memasukkan pagoda ke dalam tubuhnya, suara penjaga rumah ki datang dari pintu ruang rahasia. Sembah yang mulia, Tuan kecil memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilihat. Silakan pergi ke ruang belajar dan diskusikan. 2810 Dalam delapan hari terakhir, Ji Tian Xing telah ditutup, tidak ada yang mengganggunya. Sekarang Ki Wan Zi mengirim pengawal kepadanya dan mengatakan ada sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan. Maka sesuatu pasti telah terjadi. Jadi Ji Tian Xing membawa Naga Putih itu keluar ruangan. Pengawal itu tercengang melihat lebih banyak orang di sekitarnya. Tapi pengawalnya sangat pintar, cepat mengalihkan pandangannya, berpura-pura tidak melihat apa-apa, memberi hormat dan pergi. Ji Tian Xing yang tidak terdefinisi dengan Naga Putih, meteor langkah besar bergegas menuju ruang kerja. Suasana di ruang kerja sepi, hanya satu dari mereka yang kembali. Ketika Ji Tian Xing dan Bai Long memasuki ruang kerja, dia berdiri di depan jendela dengan linglung, wajahnya sedikit bermartabat. Nah, apa yang terjadi? Ji Tian Xing bertanya langsung begitu dia memasuki pintu. Ki segera kembali sadar, dia merasa lega dan berkata, Saudara Tian Xing, kamu sudah keluar dari celah. Di tengah pidatonya, matanya tertuju pada Naga Putih itu dan melihatnya dengan cermat. Seperti Ji Tian Xing, Bai Long mengenakan jubah putih bersih. Namun, dia sedikit lebih kurus, pucat dan tidak berdarah, tampan dan aneh, dan memiliki rambut perak sepanjang pinggangnya. Saudara Tian Xing, apakah ini anak kecil? Tanpa menunggu jawaban Ji Tian Xing, Bai Long maju selangkah, tersenyum dan membungkukan tangannya dan berkata, saya di bawah Bai Long. Saya telah bertemu Tuan Qi. Meski begitu, Naga Putih memberi hormat dan menyapa dengan normal. Namun gaya pribadinya terlalu menonjol, roh jahat yang sinis, ceroboh. Ki Huan Zi tidak hanya tidak merasa jijik, tetapi juga memiliki bau yang sedikit sama. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Tian Xing adalah seorang jenius melawan langit, bintang keberuntungan keluarga kami. Saya tidak menyangka bahwa bahkan murid-murid Anda adalah naga dan burung Phoenix di antara orang-orang, begitu tidak terkendali dan tidak terkendali. Bai Long berkata sambil tersenyum, Tuan Qi terlalu rendah hati. Anda juga pohon diok yang menghadap angin, mendukung keadilan dan menyebarkan kekayaan. Anda heroik dan heroik. Anda memiliki mata yang cemerlang. Anda sangat mengaguminya. Mata Ki Huan berbinar dan dia mengangguk lagi dan lagi, Saudara Naga Putih, kita akan menjadi bangsa kita sendiri di masa depan. Di kota Kifu dan Kingshan ini, kamu bisa bebas dan tidak terkekang. Begitu mereka bertemu, mereka saling jatuh cinta, dan mereka akan segera menjadi saudara. Ji menyela adegan itu dan berpura-pura melihat mereka. Batuk, mari kita bicara tentang bisnis dulu. Ki kembali sadar, dan dengan sedikit senyum malu, dia berkata, Ya, mari kita bicara tentang bisnis dulu. Empat hari yang lalu, ayah saya menyelesaikan serah terima rumah Tuan Kota, dan semua penghuni rumah Tuan Kota dievakuasi dari Gua Suanguang. Ayah saya mengambil Ali Gua Suanguang bersama sejumlah besar pengrajin, penjaga, dan penambang. Namun kemarin lusa, sebuah pesan datang dari Kabupaten Tianfeng, mengatakan bahwa sejumlah besar hewan peliharaan keluarga kita telah mati dalam skala besar. Dua kekuatan besar di sana sangat marah dan bersikeras meminta ayah saya untuk menangani masalah ini. Keluarga kami tidak bisa dengan mudah menyinggung satu sama lain. Apalagi jika masalah ini tidak ditangani dengan baik juga akan berdampak pada reputasi dan bisnis keluarga saya. Ayah saya tidak punya pilihan selain pergi ke Kabupaten Tianfeng secara langsung. Sebelum pergi, dia menyerahkan Gua Suanguang kepada saya dan meminta saya untuk menjaganya dengan ketat. Namun, kemarin, saat pengrajin dan sekelompok penambang sedang menambang urat di dalam gua, terjadi kecelakaan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Vena tersebut meledak, menewaskan lebih dari selusin pengrajin dan 300 penambang di tempat. Vena tersebut juga runtuh, membuat orang-orang di Gua Suanguang panik, para penambang tidak dapat menambang secara normal. Qi juga memberikan pengenalan singkat tentang jalannya acara. Setelah itu, dia memandang Ji Tianxing dan berkata, Saudara Tianxing, saya telah menyelidikinya sejak lama, tetapi saya belum mengetahui apa yang terjadi. Saya hanya dapat meminta bantuan Anda. Ji Tianxing mengangguk sedikit dan berkata dengan nada rendah, kantor penguasa kota telah menduduki Gua Suanguang selama 70 tahun, dan telah lama menganggap Gua Tambang itu sebagai sarang emas miliknya. Mereka kalah dalam kontes, dan di permukaan mereka menyerahkan. Suanguang Gua sesuai kesepakatan. Tapi nyatanya, mereka pasti membenci keluarga Qi. Di permukaan, dia tidak akan membalas dendam padamu, tapi diam-diam dia akan menggerakkan tangan dan kakinya, sehingga keluarga Qi tidak bisa dengan lancar mengambil alih Gua Suanguang. Qi Huanzi dengan cepat menganggup dan berkata, Ya, saya kira begitu, tetapi saya tidak tahu alasannya. Ji Tianxing kemudian bertanya, Apakah dua kekuatan di kota kabupaten Tianfeng terkait dengan rumah tuan kota? Apa hubungannya dengan rumah tuan kota? Sekte pedang darah. Qi juga mengerutkan kening, agak tidak yakin, saya tidak begitu jelas tentang ini, itu tidak masalah. Saudara Tianxing, maksudmu? Bai Long menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, Putra Qi, sepertinya ada lebih dari satu rumah tuan kota yang ingin berurusan dengan kekuatan keluarga Qi. Segera setelah ayahmu mengambil alih Gua Suanguang, bisnis kota kabupaten Tianfeng menjadi kacau. Terlebih lagi, kedua kekuatan tersebut juga sangat menuntut agar ayahmu yang menanganinya secara langsung. Ini jelas merupakan rencana untuk mengusir harimau dari gunung. Qi juga segera mengubah wajahnya dan menganggup dengan persetujuan yang dalam. Ya, saya sudah memikirkannya sebelumnya, tapi saya tidak yakin. Setelah analisis Anda, saya pikir itu 80 persen mungkin. Dua kekuatan di kabupaten Tianfeng mungkin tidak bisa digerakkan oleh kekuatan kantor penguasa kota. Namun, Sekte Pedang Darah lebih kuat, dan kemungkinan besar akan menginstruksikan kedua kekuatan itu untuk diam-diam membunuh keluarga Qi kita. Bagaimanapun, klan Pedang Darah ingin berbagi bagian dari total keluaran Gua Suanguang. Mereka datang dengan penuh percaya diri, frustrasi dengan keluarga kami, tetapi mereka bekerja sama dengan Lu Jiada. Pada akhirnya, Muye dipukuli sampai mati oleh saudara-saudara Tianxing, dan rencana Sekte Pedang Darah gagal. Dengan gaya darah Sekte Pedang, balas dendam pasti akan dilancarkan. Memikirkan hal ini, Qi juga dipenuhi dengan kebencian dan beberapa kekhawatiran. Saudara Tianxing, Sekte Pedang Darah adalah salah satu sekte terpenting di Kerajaan Dewa, dan kekuatannya sangat kuat. Sekarang setelah mereka berurusan dengan keluarga, apa yang harus kita lakukan? Ji Tianxing menenangkannya dengan anada tenang, jangan panik. Tidak peduli seberapa kuat Sekte Pedang Darah, mereka tidak bisa secara terbuka melanggar hukum kekaisaran dan langsung menghancurkan keluarga Qi. Itu benar. Qi juga mengangguk lagi dan lagi, mengertakkan gigi, dan berkata, sekarang adalah zaman yang damai dan sejahtera. Jika Sekte Pedang Darah secara terbuka menghancurkan keluarga bangsawan, maka mereka akan dihukum oleh Kerajaan Tuhan. Ji Tianxing berkata sambil tersenyum, apalagi yang perlu kamu khawatirkan. Sekte Pedang Darah sangat kuat, tapi Sekte ini tidak bisa menyerang keluarga Qi secara terbuka. Mereka hanya bisa menggunakan intrik. Selama kita tidak membuat kekacauan, bertarung dengan mantap dan menyelesaikan masalah selangkah demi selangkah, kita dapat memblokir serangan mereka. Jika Anda melakukan apa yang saya katakan, tidak akan ada masalah. Oleh karena itu, penyelarasan Ji Tianxing juga menyampaikan beberapa hal dan membuat beberapa pengaturan. Mendengar ini, Qi Huan Zi menganggupkan kepalanya lagi dan lagi. Dia mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Kemudian Ji Tianxing bangkit dan keluar, Oke, Anda bisa menyampaikan perintahnya dulu. Pertama-tama, kita harus pergi ke Gua Suanguang untuk menyelesaikan masalah pembuluh darah itu. Qi juga menjawab dan memanggil pengawal untuk menyampaikan pesannya. Memesan. Kemudian, tiga orang keluar dari ruang belajar bersama-sama. Setelah meninggalkan Qi Fu, mereka menunggangi tiga ekor kuda bersayap putih ke arah utara kawasan laut matahari terbenam. Terima kasih.